Festival buah-buahan lokal digelar di Taman Alun-Alun Kapuas, Kota Pontianak. Dalam festival, 40 jenis buah hutan asal kalbar ditampilkan dan dapat dicicipi oleh pengunjung. Festival buah-buahan lokal telah digelar di Pontianak dan dipusatkan di Taman Alun-Alun Kapuas. Dalam festival, ditampilkan lebih dari 40 jenis buah hutan dari sejumlah kabupaten di Kalimantan Barat. Seperti rebung betung, asam paya, linsum, redan, runtuk, pahengan, angkahan, tampui, dan mentawa. Tak hanya bisa dilihat, semua buah yang dipamerkan juga dapat dicicipi secara langsung. Festival buah lokal ini, pas Kota Pontianak dan Kalimantan Barat, kebetulan banjir buah. Bahkan ada 35 jenis buah yang di hutan, yang jarang dan bahkan tidak ada di pasaran, kita tampilkan di sini. Ini menunjukkan bahwa kita ingin mengangkat potensi buah lokal ke pentas buah nasional dan internasional. Kita ketahui pada panen buah serempak ini memberikan nilai tambah harapan kita pada para petani dan juga bagi para wisatawan yang datang ke Kota Pontianak. Festival digelar dengan tujuan agar berbagai buah khas lokal Kalbar dapat dikenalkan ke kalayat luas. Dian Setiawan, Kompas TV Pontianak Durian seberat 5 kg meramaikan festival buah-buahan lokal Pontianak, Kalimantan Barat. Buah durian raksasa tersebut dijual dengan harga Rp35.000 per kilogram. Festival buah-buahan lokal dipadati sejumlah pedagang. Satu di antaranya pemilik durian seberat 5 kg asal Kabupaten Sampas. Sang penjual Marliana mengaku menjual durian raksasa ini dengan ketentuan berat, bukan perbutir, dengan harga Rp35.000 per kilogram. Pondol tahun ini gimana, Kak? Eh, tahun ini kalau satu pohon maksudnya. Satu pohon? Satu pohon bukan pakai tonnya, pakai biji. Berapa biji bersih, Kak? Kalau satu pohon itu kadang-kadang 500, kadang-kadang lebih. Tapi alhamdulillah kita hasil durian kita tahun ini melonjak tinggi. Berapa kali lipat, Kak? Kira-kira 50 persen lah daripada yang tahun tadi. Pedagang buah mengaku tahun ini merupakan panen terbanyak yang terjadi di Kalbar. Peningkatan jumlah bahkan mencapai 50 persen dari 2019 kemarin.